Kami melihat langsung bagaimana polosi PLT Utgan Bawang mematikan pohon-pohon kelapa di wilayah kami. Padahal pohon kelapa sudah salah satu sumber penghasilan utama warga kami. Kami merasakan sendiri bagaimana polosi PLT Utgan Bawang setiap hari mencemari udara kami, membuat kami lebih rentan pesakitan akibat polosi. Kami datang ke sini, kami datang untuk melihat langsung bagaimana masyarakat menyuarakan apa yang selama ini tidak tersuarakan. Menyuarakan langsung tentang bagaimana dampak PLTU terhadap kehidupan mereka, terhadap laut mereka, terhadap pepohonan mereka, terhadap udara mereka. Selama lebih dari tiga tahun PLTU ini berdiri, dampak-dampak yang dirasakan masyarakat sudah sangat luar biasa besar. Ditambah lagi pemerintah berencana untuk membangun PLTU dengan ukuran yang satu setengah kali lebih besar daripada yang ada. Tepat di bersebelahan dengan PLTU yang ada sekarang. Masyarakat sadar, jika dari awal terdapat kejujuran dari pemerintah bahwa mereka akan membangun PLTU, masyarakat pasti akan menolak. Tapi sejak awal tidak ada proses itu, tidak ada pelibatan masyarakat, dan sekarang masyarakat merasakan akibatnya. Di sini kan ada bantubara yang terbakar, kalau bisa menghisap langsung bantubaranya memang merasa sesak di sini dan menurutkan menjadi gatel dan batuk. Iwasa sendiri sudah kena dampak apabila terjadi kepakaran bantubara. Harga ini terlalu mahal untuk dibayar, harga ini terlalu mahal untuk dirasakan oleh masyarakat Bali, untuk masyarakat celukan bawang, dan harga ini akan berlipat ganda jika PLTU celukan bawang yang baru akan dibangun. Di harapan ke depan juga, biar di sini ada pembangkit, biar tidak menggunakan batuk barang lagi. Kami mendukung pemerintah, pemerintah Bali, pemerintah nasional, untuk segera beralih dari energi kotor ini, ketergantungan kita dari energi kotor menuju energi bersih dan terbarukan. Saatnya beralih ke energi bersih, agar Indonesia menjadi lebih hijau dan lebih damai. Saya mengingatkan, kembali 18 tahun lalu, ketika kita berada di Thailand, dan komunitas kecil seperti ini menangkapkan pembangunan kayaan. Dan mereka berhasil. Hari ini, tidak ada pembangunan kayaan di tempat ini, dari South East Thailand. Dan saya rasa itu adalah unangkau yang indah. Kita tahu, itu bisa dilakukan. Kita tahu, kita tidak perlu kayaan. Kita tahu, kayaan terlalu polu, dan terlalu keadaan terhadap entarik. Jadi, kami menangkau anda dalam perangkat. Dan, seperti yang saya sudah lupa, kita tahu, kayaan adalah kayaan di sini, untuk berada di sini dengan anda, dan untuk berhubungan anda. selamat menikmati